Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyindir ada praktik pembungkaman kritik di era pemerintahan Jokowi Dodo. Kritik itu disampaikan Bivitri dalam acara Temu Ilmiah Guru Besar Akademisi Sejabode Tabek. Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, demokrasi yang baik justru demokrasi yang gaduh. Namun ia menilai yang saat ini terjadi justru orang dipaksa tak melawan atau legalisme otokritik terselubung. Negara harusnya adalah soal hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Bukan soal pasal-pasal dalam hukum, bukan soal angka kemenangan dalam pemilu, tapi soal hak warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya demokrasi akan selalu gaduh. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang gaduh. Demokrasi yang terlalu tenang menurut saya adalah otokratisme yang terselubung. Karena orang-orang dilarang melawan, orang-orang dilarang mengkritik. Bagaimana kritik terhadap kekuasaan, pembatasan terhadap kekuasaan melalui lembaga-lembaga negara sebenarnya sedang dimatikan. Makanya namanya otokratisme yang didukung oleh legalisme. Karena kita diajarkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah untuk taklik buta terhadap hukum.